Halo teman-teman semua, diantara kalian ada gak yang lagi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton! 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 Ini spoilernya ngeri Nanti kita 41 boost server Itu ada apa sih sebenernya ada yang bagi-bagi Nitro ya apa gimana sih Mendingan bootstrap 5 Apa 4, 6, 5 Oh gara-gara epic games Free Nitro, aduh asik Tambahin kogelnya Oh iya bener Belum saya tambahin Udah panjang ya Ditunggu tutorial levelnya Halo High Revolution, halo Kang Adi Selamat datang Sekarang banyak user discord punya Nitro Terus dikasih ke WPU Wah mantep banget lah Upload Laravelnya kapan Doakan mudah-mudahan Paling telat Minggu ke 3 Juni Sampai jam berapa Sampai jam 9, setengah 10 lah Paling lama Nanti bahas Laravel yang dibuat apa Yang gampang-gampang aja seperti biasa Kalau Laravel Untuk pemula Bikin blog system aja lah Yang gampang Nggak usah susah-susah Android nggak kita bahas ya Herianto Karena kan web programming pun pas Android tuh mobile Oh like dulu Like dulu Betul-betul Assalamualaikum padika Maaf terlambat Santai-santai Arief Gaya mengajar bapak Seperti Eh saat offline Seperti ini Nggak Saya pernah nge-upload Sekali tuh Belajar saya di kelas langsung Cari aja tuh Di Webnya Waktu belajar CSS Positioning Tuh ada asisten saya tuh Ada Kang Faisal Ada Kang Afib Tadi saya lihat Ini mahasiswa saya Ada Kang Adi Coba tanya tuh Saya kalau di kelas Galak ya Nggak bikin tentang Microservice Belum Eh Kang Belum Belum Karena belum kepake Atau mau dipake Di kuliah apa Kang Isalah Direkweb Belum PW ITW Belum Nggak jadi pamit Nggak ada yang nemenin Waduh Tutorial payment gateway Belum ya Belum juga itu Pas offline tuh Kalau error disamperin Satu-satu Waduh Lumayan ya Repot Kang ya Baik Pas offline semua Kalau di kelas Waduh Kalau Kang Afib Bilang baik Nah ini Apa perlu dicurigai Karena Anak bimbingan saya Kalau Kang Adi Bukan Bukan anak bimbingan saya Jadi Laravel gabungan view Atau lainnya Nggak Pure Laravel aja Bootstrap 5 Apa 4 5 Tadi udah ya Terima kasih pak Tutorial Bekat tutorial bapak Selesai skripsi saya Alhamdulillah Mantap Padika mau jadi dosen killer Capek Ram Jadi dosen killer Aduh Tiba-tiba Tiba-tiba banyak Pertanyaan Ntar Ini kita Ngobrol-ngobrolnya Sampai 745 aja ya Keycapsnya apa Ketik tanda seru Keyboard Delphi bagus nggak Kayaknya udah lama ya Delphi tuh ya Saya nggak tau Di kampus Masih ada yang pake nggak Pas si Minet Mau nyamperin saya Apa Oh kebalik Atuh Lef kamu yang Samperin Minet Gimana sih Modusku ketahuan Error cuma satu Ketemu pas dibenerin Marah nambah Selamat datang Di dunia programming Juan Padika saya masih bingung Tentang javascript Wah kita punya banyak tuh Video javascript Flutter Flutter kita nggak punya ya Flutter itu ada di Pak Eriko deh Cari Pak Eriko Darmawan Handoyo Pak i-deskripsi dong Waduh i-deskripsi Mah banyak banget Ngobrolnya sama Calon pembimbing Nanti kalo sama saya Dikasih tau Ambil calon pembimbing Sama pembimbingnya Diubah lagi Sabtu malam Enjoyer Asik Kuisasa Type script itu Lebih simple Pak Lebih Apa ya disebutnya Lebih strict ya Lebih strict gak sih Lagi di play CSS framework Mobar 7 Eh padika live Mobar 7 tuh tentang apa Bootstrap 4 ya Padika ngajarnya Santai Tapi ilmunya cepet Nyampe ke kitanya Wih mantap Soalnya Kang Faisal nih Sakti di kelas sih Dulu Saya ngajar kemana Kang Faisal mau udah Sampai kemana Belajarnya Flutter di laptop Low spec Bisa gak tuh Ada yang tanya tuh Saya kurang Tau tuh Hyrule Maaf ya Emet itu apa Jadi emet itu adalah Sebuah plugin Untuk mempermudah Dan mempercepat Kita Noding HTML Ya Dan sekarang itu Emet tuh Tadinya plugin Untuk kode editor Kalau sekarang Di Visual Studio Code Udah tertanam langsung Jadi langsung dipake Oh bootstrap 4 Bikin company profile Langsung switch Pake bootstrap 5 dong Tapi mak Pake studi kasus Di Mobar 7 Python gak ada Lagi ngulang PHP OO Di WPU Pak jQuery bedanya Sama javascript Pak jQuery tuh Framework Yang pake javascript Pencampeannya enak pak Mudah dimengerti Alhamdulillah Terima kasih yoga Pak rekomendasi Belajar mobile developer Kemana tuh Mobile kemana ya Saya karena gak Gak fokus di mobile Kurang tau tuh Channel channel Oh tuh Afib punya tuh Kalau mau belajar emet Ada di channelnya Kang Afib Kasih linknya kang Type script itu Javascript Tapi Java ya Dana ya Bener ya Aturannya ketat Selamat malam Faris Levi juga promo Gak mau kalah ya Bahasa Dart Buat mobile programming Iya ya Dart tuh kan Bahasa Untuk flutter ya Pengen sukses Tapi hobi rebahan Gimana dong Sama dong Kalau gitu Udah 45 Oke gas Mantap Jadi kita akan Masuk ke topik kita Untuk hari ini Yaitu showcase Showcase project Temen temen Oh Levi udah buat video tutorial Mantap Jadi gini Setiap minggunya Itu Saya menunjukkan 10 project keren Yang udah kalian kirim Lewat discord Jadi buat yang belum tau Kita tuh punya discord Yang saat ini Membernya udah Berapa guys 11 ribu ada Ntar Ntar saya cek dulu 11 ribuan ya 11 ribu member Di channel discordnya itu Kita bisa Ngobrol macem-macem Nanya-nanya kodingan Kalau bingung Dari video tutorialnya Bisa nanya Dari situ Salah satunya Siap minute Makasih Sudah mampir Salah satunya Ada channel yang namanya Project kalian Nah dimana disini Kalian ngirimin Project-project Yang udah kalian bikin sendiri Ya ini udah Saya jalanin Sejak oktober Tahun lalu Kita mulai 31 oktober Sekarang kita ada Di 12 juni Kita Cek kayaknya Hari ini ada ramah ya Project ramah Ramah udah Ketagihan nih kayaknya Kita mulai ya Kita mulai Cek dari Project yang pertama Jadi ada user Yang namanya Dance65 Di discordnya Dia kirimin ini Kita baca dulu ya Pesan yang dikirim Sama dance Halo semuanya Halo Nama saya Miftah Hamdani Oh dance tuh Dari sini Hamdani Dari Cilamaya Karawang Barangkali punya tetangga Yang bisa saling sharing Oh tuh Yang temen-temen yang dari Cilamaya Boleh-boleh Wah Ini Selamanya gak URL discordnya Atau Kalau ada yang Ngeboost aja Saya harus ini dong Saya harus pin Oh moderator Oh moderator gak bisa nge-pin Wah mantap itu Lanjut ya Izin share project Res API Client Jadi ceritanya Dance ini bikin Miniatur postman Waduh Saya beri nama Niliki API Apa nih artinya ya Niliki tuh buat Nilik-nilik gitu ya Bikinnya pake apa? Bikinnya pake Ktml css Bootstrap Bootstrap icon Loading.io Oh ini saya baru tau nih Loading.io Vanilla javascript Ajax JSON formatter PH Oh pake PHP 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 Chrome Oke kita liat Oh jadi ceritanya Kita masukin URL Yang bisa mengembalikan hasil API Nanti hasilnya ada disini Wanna try? Oh ini ada contoh-contohnya Kalau kita mau Misalnya kita bisa kirimin nih Ada dari OMDB API Kita kirim kesini Misalkan kita ganti filmnya Jadi Avengers ya Kita klik request Oh tuh Ada 10 Ini hasilnya Tapi hasilnya gak Gak berupa JSON ya Jadi Kayaknya kalau misalkan dia JSON Terus bisa di copy Ini mantep sih Tapi keren ya Ini simulasi Postman Gak usah pake postman Langsung bikin ini Ada docs nya Oh keren Ini Style nya GTA Ini font GTA ya Mantap 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 Oh bisa pake post juga Keren Daripada pake postman Mending bikin Oh nyoba Nilik itu nyoba ya Ya maaf maaf Tuh abang-abang Ada yang bisa bantu Project tugas akhirnya tuh Katanya Waduh Apa Gimana pendapatnya Untuk comeback Alkohol free Pak Aduh saya gak berarti-berarti Muternya di Mantap Jadi buat yang mau nyoba Silahkan Ya bisa pake Oh ini Kalau mau pake put patch delete Masih dalam progress Katanya Coming soon Ini Miftah Mantap Miftah Sudah bikin Aplikasi ini Jadi Untuk mengganti Postman ya Jadi dia pake Loading.io Buat apa kira-kira Loading.io nya Oh tadi Buat muter disini Ya 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 Ini kalau misalkan Kita mau cari Jik Ini apa Anime ya Ada Ini kalau misalkan Mau lihat daftar anime Bisa juga Ya cuman saya Kalau dapetnya Si array ini Terus dia udah Jason enak Kopasnya Ya tadi ini ada Loading Kayaknya buat ini Saya baru tau nih Bisa bikin sendiri ya Wah Keren Ada yang gratis Ini berbayar Ini lucu nih ya Kalau kita pilih salah satu Dia loading Untuk menampilkan Loading 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 Pamit duluan Siap dan Oh ada Miftah Mantap Miftah Coba bisa gak Mift diulik nih Kalau saya pengen Kan Biasanya tujuan Dari postman itu Selain Kita bisa request Dan Melihat responnya Kadang-kadang kita butuh Si Jason ya Coba ini Diulik Supaya ini bisa keluar Jadi keluar Jason Terus ada tombol Kayak clipboard gitu Kayaknya mantap deh GG ya Tapi ya Mantap Mantap Tuh Kata Kiki Juga GG Suka BTS Pak dosen Saya suka Mendengarkannya 30 hari Tapi tenang Pasukan web Bisa Cloning account Lumayan nih ide Buat nambah Nambah portfolio Ya betul Oke Siap Miftah Keren banget Coba Kita kasih GG Untuk Miftah Terima kasih Sudah mengirimkan Muhammad Miftah Hamdani Mantap Ini yang Project pertama aja Udah GG Gini ya Mantap Kalau mau tanya-tanya Boleh tuh Kayaknya sama Dance 63 Atau tuh ada Muhammad Miftahnya disitu GG kebakar API Itu Gabungin sama Project yang ada Kemarin yang API Ada aja Tuh ada aja Ide nya Buat ganti Enforcement Next ya Kita masuk Ke Nomor Dua Dari Wafa Rifki Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Saya mau show Project yang saya buat Project ini Saya beri nama WK Digital Agency Sebelumnya Saya Salam kenal Saya Wafa Rifki Anavin Tapi sayang banget Wafa gak kasih Penjelasannya Saran saya Kalau kalian mau ngirim Kasih dong Bikinnya pake apa Ceritain Latar belakangnya Akan lebih seru Jadi ada ceritanya Tapi namanya ini Bikin apa ya Digital Agency Oh Apa sih ParticleJS Guys Asik nih Kalau misalkan temen-temen Pengen punya background Yang seperti geometris Yang merespon terhadap mouse Ini GG Ini namanya ParticleJS Kalau mau Tinggal di Cari aja ParticleJS Bahkan kita bisa custom Belakangnya Bisa Bisa Ngedorong Atau bahkan bisa nempel Interaktifitasnya Kalau ini kan nempel Kalau ini nempel WK Digital Agency Hadir sebagai solusi yang tepat Untuk memenuhi kebutuhan digital Anda Asik Asik ya Warnanya Warnanya simple Uh Dia ikut Wibu Code Event Mantap Uh Kok lewat Beranda Eh Oh ini masuk ke Portonya Oke Saya kira Beranda tuh yang ini Oke kita lihat ya Kita scroll ke bawah Ini pake Animasi Saya gak tau pake apa Kayaknya pake AOS Kita contek dulu deh Animasi Animasi Gak ada ya Tuh kan betul pake Particle Tapi animasinya gak ada Biasanya kalo gak AOS Dia G-set Loh ini tuh brandnya belum ada apa gimana Atau saya klik muncul Kenapa harus kami Oh mantap Linknya belum diedit kayaknya Iya betul Ngopi dulu biar gak flu Terima kasih semua kata Miftah Sama-sama Miftah Mantap Particle JS makan memori terus gak pak Nah itu dia Saya kurang tau Coba kalian nanti boleh cek ya Oh ini masih placeholder kali ya Oh asik asik Ini ada lagi nih Partikelnya tuh Mantap Keren ya Oh ini Saran saya kalo kalian pake animasi Animasinya sekali aja Kalo udah muncul Jangan diulang lagi Selain butter sama dynamite Rekomendasi lagu buat nemenin pass coding Lagu yang sering saya dengerin tuh ini Mana ya saya liat ya Stay judulnya Stay Juan Stay Soalnya saya pernah spam klik partikelnya Terus lama-lama slow Oh Iya kayaknya Kayaknya jadi Apa Nambah ke memorinya ya Oh iya bener Iya kayaknya kalo kita klik lama-lama Berat sih Oh saya baru Saya baru Apa namanya Kepikiran ya Kalo di klik terus ya dia nambah Pasti nge-lag lama-lama betul Kalo di refresh lagi kan dia Mulai lagi dari awal Hmm Menarik tuh Untuk dipertimbangkan Mobile versionnya Keren juga Saya suka warnanya sih Dia milih warna ungu Ungu Pink Ini tuh warnanya apa ya Ada nama warnanya nih Mouth Warnanya tuh mouth Mantap ya Ini kiriman dari Wafa Oke Saya gatau nih Dia bikinnya pake bootstrap kah Pake tailwind kah Tidak keliatan Stay gold Kalo Oh gak itu tadi Yang Stay aja Gak ada goldnya pelasana Enggak bener BTS Stay Stay gitu Saya gatau album yang mana Pak lanjutin seri javascript Yes Mudah-mudahan minggu depan sempet ya Aduh Oh Saya minggu ini bener-bener Enggak Enggak sempet Pak izin lift dulu Oh iya Siap Levi Nanti kalo masih Gap Kalo udah selesai Masih pada diskusi Saya gabung deh Abis ini Maaf telat pak Baru pulang Oh santai-santai Risky Itu pake react pak Nah ini dia Saya gatau Ijin menyimak Wah Ada suaranya sekarang Thank you dinar Oh bisa diganti suaranya Ntar-ntar saya ganti Pake suara ini Pake suara cewek Indonesia Pake suara cewek Siapa tadi yang ngirim Dinar ya Oke Terima kasih dinar Sudah Kirim saweranya Ijin menyimak Siap Silahkan Di weaponizer Ada react Coba Kita liat Oh iya ya Ada react Dia pake react Berarti ini Gatsby React Ijin lift Siap Steven Iya dari semeria Sekarang udah bisa tuh Halo Dani Nanti FCC nya Saya bantu Ya mantap Siap Melhan Layarnya Restorisi berapa Ini 1080 Full HD aja Udah yang keberapa Ini baru yang kedua ya Kita sekarang masuk yang ketiga Kita kasih GG dulu Buat Wafa ya GG Wafa Wafa ada gak? Cuma mau bilang Tim e-sport Indonesia gagal Mendapatkan juara Lo emang Apalagi yang sedang Turnamen Mobile Legends ya Kalau Dota tuh ada Ada T1 Masih ada Belum ada Eh apanya Apanya Tadi saya lupa Ngoracunin Pak dosen dulu Oke Mantap Nanti saya coba Dengarkan Gak ada orangnya ya Yaudah Berarti kita kasih GG dulu Untuk Wafa T1 T1 Masuk TI Iya dong Indo Pride dong Itu The best support In Si SEA Dua Dua orang itu Nomor tiga Kita Lihat kiriman Dari Hash Hashimi ya Saya bacanya Hashimi Raf Sanjani Mohon maaf Kalau saya salah Nyebutinnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Saya Hashimi Dari Gersik Saya mau showcase Project pertama saya Yaitu Website Jajan Bersemi Ini adalah Website Full Saya buat ini Untuk membantu Bisnis ayah saya Wih mantap-mantap Bikinnya pake HTML CSS JS Bootstrap Kalau jelek Jangan diejek Maklum Saya masih Satu bulan Belajar web developer Suka Merendah Begini ya Coba kita lihat Jajanan tradisional Selalu fresh Setiap hari Saya paling suka Banyak ya Kalau misalkan Kalian Baru belajar Tapi udah Coba Diterapin Buat Bantu Bikin Solving Problem Orang-orang Terdekat Kalian Jadi Ayahnya Punya Bisnis Jajanan Anaknya Bisa bikin Website Baru Sebulan Belajar Langsung Gas aja Terapin Bikin Apa nih Ayahnya Wah Ini saya Suka banget Kue ini Kue lumpur Ini apa Sekotor Itu Serabi Ini saya Belum pernah Loh Kok kue Apem Bukannya Bukannya Kue Apem Itu yang Warna Ijo Ya Kalian Suka Lewat Depan Rumah Saya Warnanya Ijo Rasanya Kayak Pandan Gitu Waduh Bubur Sum-sum Ini Enak 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 Loh Kok Jadi Review Makanan Tapi Lihat Ini Mantap Ini Kayaknya Saya Gak Tau Ini Kayaknya Tutorial Kita Ngobar Episode Berapa Saya Lupa Oke Mungkin Kalaupun Saya mau Ngasih Saran Sedikit Adalah Ini Warna Jangan Tiba-tiba Kuning Disini Udah Hitam Terus Kesini Kalau Makanan Bagusnya Orange Katanya Kalau Mau Kasih Nuansa Orange Bikin Laper Nah Ini Udah Oke Padahal Atau Mungkin Branding Ya Kali Ayah Ada Logonya Kali Warnanya Kuning Kita Lihat Menu Detail Tanggung Jawab Hei Saya Jadi Lapar Itu Kue Putu Kali Oh Beda Ya Bukan Putu Yang Silinder Kayak Gini Bentuknya Kayak Gini Cuman Warnanya Ijo Kayak Gunung Juga Gitu Bisa Dicomot Gak Mas Ada Sini Kue Apem Eh Bener Kalau Saya Google Yang Keluar Ini Oh AP Salah 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 Ini Ternyata Ini Namanya AP Ini Saya Belum Pernah Makan Berarti Ya Baru Sebulan Udah GG Ini Ini Nggak Bisa Diklik Belum Belum Kali Kalau kita Lihat Profile Oh Udah Ada Profilenya Ini Kayaknya Ayahnya Nih Oh Mantap Sih Order Wih Bisa Order Gallery Oh Kayaknya Fotonya Terlalu Besar Loadingnya Agak Lama Tadi Tapi Ini GG Baru Belajar Sebulan Terus Sudah Tuh Baru Beres Loading Kayaknya Ini Gambarnya Nggak Di Resize Mantap 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 Oh Ini Belum Bisa Diklik Oke GG 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 Hashime Bapak Kamu Pasti Bang Iya Maaf Neri Soalnya Bikin Ngelar Iya Betul Oh Iya Bener Faris Saya pernah denger Ada yang bilang Itu juga Bener Bener GG GG Ada yang Hashime nya cara ngirim website ke bapak kirim di discord terus ada channel namanya showcase project orangnya gak ada jadi pengen jajan sip ya itu jadi project ketiga kita kita masih jam 8 ya masih santai dari Hashimi Raf Sanjani itu adalah website company profile bisnis ayahnya jadi saran saya gitu cari di sekitar kalian dulu pasti banyak orang yang pengen dibikinin website saudara keluarga temen-temen misalkan kalian di sekolah di kelas tuh ada temen yang lagi jualan snack-snack lagi jualan jadi reseller baju misalnya jadi jualan cemilan lagi jualan cemilan bikinin website-nya kayak tadi nih keren ini pake Netlify gratis pake github pages gratis juga tapi meskipun itu website-nya buat orang lain portfolio-nya buat kalian jadi nanti kalian punya nih saya udah pernah bikin ini bikin ini bikin ini gitu tapi saya baru belajar pak website-nya masih jelek pak eh gak usah khawatir mulai dulu aja tuh kok jadi kayak tagline e-commerce ya kapan-kapan kalo ke Bandung kita bawain kue apong asik wah mantap ini sampe T1 main eh T1 nyeberapa Rup tadi sedih banget ya Nigma gak lolos sebelum ini lagi sebelum live streaming tadi sehat selalu pak terima kasih Rinaldi saya di kampus sering jadi calo buat temen-temen saya ya gak apa-apa kan jadinya nambah skill hosting buat Node.js saya pake Heroku dulu kalo buat belajar alah jam 1 makin 1 pagi oke oke sekarang nomor 4 dari after school ini saya gak ngerti bacanya apa permisi saya Nakano Yoichi dari Medan ingin showcase project saya setelah seminggu belajar jenggo nah ini seminggu guys ini sebulan ini seminggu ini merupakan website untuk blog yang sederhana yang saya buat untuk mengulas kembali 6 jam tutorial yang saya contoh nah ini juga nih cara yang bagus untuk ngikutin tutorial untuk programnya saya mohon maaf gak bisa ditampilin oh source code nya kali ya karena settingnya ada security nya oke tidak apa-apa bikinnya pake ktml, css, bootstrap, dan jenggo nih buat yang nanya pak python bisa dipake buat bikin web gak? bisa pakenya framework jenggo oke kita liat nah ini nih saya tadi bilang node.js tuh bisa di Heroku app ini python juga bisa oke ini blog nya read here oke keren jadi kita bikin blog ya jadi bisa liat tulisan-tulisannya kalau di klik masuk ke detailnya kita bisa kasih komentar seharian bermain dengan jenggo oke keren-keren hasil belajarnya about Nakano Yoichi saya sangat menen tapi baru fokus 2 tahun dari mana saya oh saya kena covid terus bosen jadinya ngoding hobi saya programming nonton anime tidur dan makan eh sama dong website ini saya buat untuk melatih kemampuan saya setelah baru saja mempelajari jenggo untuk seterusnya akan saya jadikan sebagai website portfolio mantap coba kita liat ini ya gak promoin niaga hoster pak kenapa gitu promoin niaga hoster kan udah kemarin di video yang kemarin kan itu ada promo niaga hoster kalau di niaga hoster kayaknya harus pake VPS gak ada yang langsung shared hostingnya itu apa c coding harus diafal tidak pusing kalau semua harus diafal ada cara masukin website kita ke github ada ikutin aja ngobar ngobar berapa sih episode 27 ya apa besok ajar gak gak udah beres kita liat versi mobile ya kita klik inspect sudah responsif juga karena dia bootstrap sih mantap mantap keren banget nakano yoichi gg gg coba di chat ada gak nakano yoichi ini gg mabar dota sekarang mah kita nonton dulu aja animajer mah kalau mau buat trace API di python pake jenggo apa flash aduh saya kurang tau ya tapi kayaknya flash bisa ajarin saya ngoding waduh ada 500 video tuh di channel saya yang dimasuk full stack tuh apa bikin web pake Laravel pokoknya full stack itu bikin web bisa bikin web tampilannya proses di belakangnya database nya sampai upload semua proses itu bisa kalian lakukan sendiri gak ada ya oke pak menurut bapak kalau orang interview kerjaan dan dikasih tes pembuatan web tanpa internet gak bisa lah gak googling gimana kan kita tuh programmer adalah profesional google searcher langsung disuguhin 500 video lah iya kan ada tuh di channelnya 500 video kalau mau pelan-pelan ada jalurnya yes tuh kata kak adi full stack itu kita yang desain bikin UI bikin logic database semua ngurus sampai deploy mvc lanjutin dari OOP betul pak bilang halo Ryan halo Ryan tapi kenapa namamu Edgar tapi bilangnya halo Ryan kapan update CI belum kita nanti mau update Laravel mau jadi backend pasti bakalan jadi frontend dulu saran saya saran saya ya buat yang baru belajar full stack dulu kalau udah berhasil bikin full stack baru kalian fokus pengennya kemana kan udah tau nih frontend gimana backend gimana udah tau baru pilih mau kemana jadi jangan dari awal saya mau kemana ya frontend apa backend ya full stack dulu lah ini Ryan kita lihat ya sekarang nomor 5 ada dari Ryan halo semua saya izin share game uno wah bikin game uno guys yang bisa dimainin online bikinnya pake apa node.js backendnya dibuat yang nanya apakah javascript bisa buat backend tuh Reggie nanya bisa pake node.js HTML, CSS, javascript, bootstrap ada source code nya oke kita lihat Ryan bikinnya pake replete ya oke masukkan nama anda Sandika Sandika Kita bikin WPU Masuk Coba kalian Masuk sini coba Eh ada Ryan Ryan nya ada Ayo coba yang lain Masuk Berapa orang sih kalau Uno Emang bisa banyak ya Nah ini ada Ryan ya Coba kita mulai ya Wuhuu Mantap Ryan By the way saya gak bisa Uno loh Gimana caranya sih Sandika mengambil kartu Ryan sedang berjalan Gimana sih mainnya Warnanya Cari warna yang sama Warna yang sama sama siapa Oke oke Harus sama Samanya sama siapa Sama kartu saya sendiri Atau kartu yang ini Ini nol Berarti saya kasih ini gitu Wah gak ngerti Gak ngerti Godam sedang berjalan Kalau gak punya Terus nyangkul gitu ya Ngambil ya Yang cool Ini gimana Kalau ini gimana Saya kasih berapa Ini Godam mengambil kartu Karena dia gak punya Oh ini keren sih Ini pake apa Ini ya Ada soketnya gitu Tiga Saya gak punya Ijo Berarti saya bisa pake Angka yang sama Sama gini Pake web soket ya Pas giliran padika Jalan sesuai kartu yang gede Sandika sedang berjalan Dia switch Berarti Kalau saya kasih lagi Bisa gak Oh Atau kasih yang gede Mengambil 4 kartu Saya kasih 2 ya Ini kita simpen aja kali ya Ini malah jadi main coba 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 siapa yang tau nih Eh Ada yang sawer ya Bentar Loh kok yang ini gak ada Oh Saya kasih batasan Aduh sorry Murid padika Makasih pak ilmunya Oke Ini gimana Saya kasih 8 Bisa gak Ternyata Ternyata Minimal 25 ribu Aduh Sorry Sorry Salah Harusnya Jangan dikasih batasan Sekarang saya Ini gak ada Gimana Kalau gak ada Gimana Nyangkul Nyangkul Gak ada lagi dong Oh gak Kan tadi padahal saya gak ada ya Ada gak Ryan Ryan ada gak Di stream snipe Ah biarin lah Eh gak siapa yang tau ini akhirnya gimana Mungkin gak Taunya lama Sekarang giliran saya Ini gak bisa ya Ngambil lagi Ryannya ada gak Ini Ryannya ada disini Kayaknya di chat juga harusnya ada Eh Mana Mana Lama abisnya ya Ini gimana Kalau gini gimana Saya kasih ini Ini urutannya saya gak tau Apa ke atas ke bawah gini Aduh Gak ada ya Harusnya ngkul Nge-cheat aja pak Lama pak Gak bisa dikeluarin barengan Nah itu gak tau Teman-teman kalau misalkan mau Ada linknya disini Coba saya copykan ke Ini Ryan Saya copyin ke chat ya Kalau banyak yang main Gak apa-apa ya Cek tampilan mobilnya Mobilenya Oke bentar Tuh kalau mau main Situ Gak liat Ini kalau saya gak selesaiin Gak apa-apa ya Oh gak bisa Gak dioptimasi Jadi kecil banget ininya nih Kartu kitanya kecil banget Tapi keren sih Ini keren sih Tinggal Tinggal Digabung sama animasi Pikirin animasinya Coba bikin jadi Meja gitu Jadi gak bentuknya Gak tabel Tapi bentuknya kita posisikan Kalau udah tau cara nyimpen jadi tabel Pasti tau cara nyimpen Jadi meja Ini bisa lah Tinggal main UI Logicnya udah dapet GG Ryan GG GG Ngalahin dosen Ditanya nyim Bentar Tuh tinggal tambahin animasi Menurut bapak Pekerjaan fronten itu Ngapain aja Setau saya cuma mainin HTML CSS Sebenernya fronten itu Pokoknya menyajikan Apa yang diakses Oleh user Sebenernya gak sesimpel Bikin UI aja ya Ryan temen saya Tuh mantap Edgar Bilangin ke Ryan GG Astagfirullah Iya benernya Huda ya Kalau bisa bikin Pakai table Bisa juga bikin Meja Kan table Meja GG Kalau gitu Ryan Open fronten Def Buat bantuin Ryan Ryan cari temen Collab Kita masuk ke nomor 6 ya GG Ryan Terima kasih udah ngirimin Kayaknya seru nih Perbaiki Terus ini Kayaknya seru Pasti banyak yang mau main Sekarang nomor 6 Kita dari Tetangga saya tuh Pak gak pengen buat tutorial flutter Waduh gak deh kayaknya Source code nya pak Ada disini Saya tulisin Saya copyin source code nya ya Kenapa anak IT identik dengan anime dan wibu Kenapa menurut bapak Gimana menurut bapak Ya karena dia Yang menurut saya paling punya akses ke internet Dan bandwidth sih Kan kalau di kampus Biasanya kampus IT tuh Ya Kampus aja aja ya Prodikame tuh internetnya paling cepet ya Jadi ya Ya Apa namanya ya Gimana gitu ya Saya juga gak tau itu mulai dari mana Identiknya Sebenernya ya Bebas-bebas aja ya Setiap mahasiswa mau Hobi apa Kan itu hobi ya Gak masalah Mau main game hobinya Mau suka nonton anime Baca manga Di Jepangan Kukoreaan Gak masalah Tidak masalah Dari Andre R ya Ini kayaknya yang punya Wibu Code Ini bosnya Wibu Code Andre Rio Ini kayaknya Malam katanya Ijin share project team agency Dari kami Barangkali ada yang butuh Jasa pembuatan website Nih Buat kalian yang butuh Jasa bikin website Aplikasi mobile UI UX Bisa hubungi kami katanya Sekalian promo Bikinnya pake apa Pake Hugo Hugo tuh Static side generator Kayak Gatsby juga kali ya Kalo gak salah Kalo gak salah HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, dan AOS Oke kita liat Jasa.wibu Code Oh ini Andre nih Oh ini keren ya Ini gambar aslinya Kotak begini Tapi dia bisa bikin Jadi ada Bungkusnya kayak Icon Keren nih Ini pake AOS AOSnya Animasinya tuh AOS Ini juga animasinya Keren nih Mantap, mantap, mantap Keren 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 Layanan Ganti website Produk Oke Mantap, mantap Harga Tidak ada harganya Kalo mau tau harganya Tanya aja Katanya Kita liat mobile web Padahal Alhamdulillah Saya No branch Karena Wibu tuh gak suka nongkrong Jadi lebih banyak Ngabisin waktu di rumah Berarti saya Saya Gak suka nongkrong Dan ngabisin Waktunya di rumah Selama positif Aman-aman aja Betul Betul Btw Bapak suka nonton anime Gak Suka Suka Sekarang lagi nonton Haikyu Season Season 3 Pak, absen Siap pikir Saya taunya Hago Pak Pak, kalo di Heroku Ada database-nya Gak Bisa Bisa Kece Rapi YUX-nya Ya, betul Oh iya Saya belum liat Mobile version Tapi ini gak kayak Bootstrap ya Keren ya Oh Apa namanya Navbarnya Bootstrap sih Kayak tailwind gitu Biasanya yang pada Pake tailwind tuh Kayak gini Tapi ini Bootstrap Mantap Andre Keren, keren, keren Coba kita Contek Nah, gak keliatan Tidak terlihat Cuman keliatan Bootstrap-nya aja Ini kiriman Dari Andre GG Andre Andre-nya ada gak? Kok-kok-kok pada ilang Di Heroku bisa database Tapi harus masukin data credit card Berarti kalo mau Pake MongoDB MongoDB-nya harus disimpan Di Atlas Saya cuman suka Naruto aja pak Ya sama Saya Naruto Beres Tamat Bleach Tamat One Piece aja Nyangkut di Ark Mana ya Eye Shield Tamat Apalagi yang tamat Attack on Titan Season 2 Shaman King Tamat Oh Shaman King Mau ada lagi di Netflix Asik Semester 6 Baru mau push Belajar coding Telat gak? Tidak Tidak Front end kerjanya Ngapain? Jual template doang Salah satunya Bisa jadi Jual template Gapapa Padahal kan Jepang Hayu Korea Hayu Barat Hayu Iya Yang penting Selera kan ya Kalo suka yaudah Gas Heroku Pake Postgre Gapake Credit card Saya pernah nyobain Pake MongoDB Juga Enggak sih Biasa nonton anime Dimana pak Dulu mah ngebajak ya Cuman kemarin sempet Langganan Crunchyroll Cuman gak lama Gara-gara Kang Pukis Ngeracunin Crunchyroll Saya jadi langganan Cuman berapa bulan Gara-gara ada di Netflix Saya ke Netflix Jadinya Cuman King tamat dong Seru banget Yang terakhirnya itu Yang Kalo gak salah Yang lawan Yang hitam itu Apa Tawa adalah Apa sih Slogan dia itu Ya pokoknya si Si Lupa lagi lah Cobain hosting Node.js di Heroku Mudah-mudahan nanti Playlist kita Nyampe Nyampe ke hosting GG Andre ya Sekarang kita masuk ke nomor Nah ini nomor 7 Ada dari Rama Apa kok malah bahas anime ya Gak apa-apa Tadi kan ada yang nanya Ini ada Rama nih Moderator kita Nomad Code Alias Ramset Halo teman-teman Izin submit lagi Bener gak Ram Kalo udah submit sekali Ketagihannya Izin submit lagi Untuk showcase project Saya coba desain Dan translasi ulang Dengan bahasa Indonesia Sebuah political quiz Website Wuduh berat nih Untuk mengetahui nilai Dan pandangan politik Seperti apa yang kita miliki Yang saya beri nilai 8 nilai Kenapa 8 nilai Ram Bikinnya pake Vanilla.atml.css.js.gsep Semoga teman-teman Berkenan untuk memberi Kritik dan saran yang membangun Agar lebih baik lagi Oke oke Kita liat Gak usah dicobain Kalo bahaya Ada pertanyaan sensitif Coba kita liat Soalnya saya tidak mengerti Politik Quiz politik Tapi ini kamu gak pake database Ram Enggak ya Equality Markets Nation World Wuduh Ramah mantap nih Oh ini bisa Ini bisa kamu Kalo ini Kalo ini cuman status aja Ini bisa jadi ini loh Bisa jadi Bukan sentiment analysis Apa ya Sistem pendukung keputusan tuh SPK Loh kok Loading Refresh Oke Selamat malam Rizky Halo Halo Tamat sampe Saman King Markos Ya Markos tuh yang itu Bukan yang Macam tutul Atau Panther sih Kang Pukis gimana tuh Pak Project Swarm Robotics Udah beres Udah dokter Sekarang Bapak Fakih Bapak Doktor Fakih Muklis Coba cek di Kamu Ram Apa githubnya Ngaco Nah lo Githubnya lo Oh udah bisa Eh enggak Bisa juga Muter loh Waduh Githubnya Hmm Ada masalah Tapi streaming Lancar Koneksi gak Lancar kan Iya nih Nge-lag banget nih Ntar kita tunggu aja Kita tunggu Santai-santai Saya baca dulu deh Bingung cari judul proposal Ya Mr. Pukis PhD Betul Mantap Cara mudah mempelajari fundamental programming Gak ada Gak ada cara mudah Kevin Mohon maaf Jalannya Berat Berliku Menanjak Tapi seru Tokyo Revengers Katanya rame juga tuh Saya pokoknya pengen Target nonton Gara-gara Bah Budi Indonesia Belajar Padika nonton ini deh Katanya nonton Apa Demon Slayer ya Demon Slayer Terus ada yang bilang Nonton juga Tokyo Revengers Nantilah Abis Haikyuu Saya kayaknya bakalan nonton Kalau Shaman King belum keluar Saya bakalan nonton Demon Slayer dulu Waduh Ram Ini kenapa Ram Black Clover Ah udah Gak tau GitHub nya Gak tau Indie Home nya Ayo mulai Wah bener Ramah pertanyaannya berat Sangat setuju Semakin bebas pasar Semakin bebas masyarakatnya Sangat setuju Waduh Banyak banget Saya pengen tau Akhirnya Ram Saya pilih sangat setuju semua ya Boku no Hero Nah itu juga Banyak yang nyaran Cuma saya belum sempat nonton Coba saya Sangat setuju semua ya Silahkan teman-teman Nanti kalau misalkan mau Jawab Ini kamu pake Apa gitu Nanti akhirnya saya pengen tau Kayaknya perlu kamu bagi menjadi beberapa section Biar yang isinya Biar yang isinya Apa Dia tau gitu lagi ada di topik apa Dan gak terlalu ini juga Gak terlalu jenuh juga Oh Ini saya penasaran Kamu bikin ininya pake Pake apa nih Civil axis Ih gila Ram Kamu seneng yang begini Ram Mantap Ram Saya jadi termasuk apa nih Mantap Sentris tuh apa harinya Saya setuju semua Ini Ah Oke Ram Boku no Hero Anime favorit Kang Pukis Ngitungnya pake apa Nah itu juga saya yang jadi penasaran Ram Saya Coba liat ini ya Saya coba liat GitHubnya Ideologies Ini ya Kamu ngitungnya disini ya Anarko Kapitalism Dimana kamu ngitungnya Ram Question Oh Jadi tiap soal Dia punya bobot Oke I see I see I see Kalo saran saya sih Tinggal dibikin jadi bank soal Jadi database Terus biarkan si soalnya itu random keluarnya Biar gak dihafal Ngitungnya dimana Ram Video tentang anime JS Ada Gak Gak ada Belum ada Kavi Saya penasaran nih Ngitungnya dimana Oh ini dia nih Oh mana ya Ini ya result Mantap Pake reduce Ini bisa jadi semakin kompleks sih Kalo kamu masukin statistik Di dalamnya masukin Lebih banyak data Mantap Ini panggila ya Mantap GG Rama Ya silahkan buat temen-temen yang pengen tau Dirinya itu termasuk ke Bagian apa yang seneng politik Boleh nih Diikutin quiznya dari Nomad Kode Saya tulis di chat Biar Temen-temen yang mau nyoba Boleh Keren ya GG Rama Jadi TA kalo pake statistik Iya bener SPK Ijin pamit Melanjutin kerjaan Silahkan Faris Terima kasih udah mampir Next Terima kasih Rama Sudah mengirimkan lagi Ya Ketagihan nih Udah ngirim satu Ketagihan Sekarang dari Range R-E-N-T-J Halo temen-temen Saya mau share project saya Bernama Kode U Kode Kode U Oh gitu Kode U Kode U adalah Sebuah aplikasi blogging Mengenai pemrograman Bikinnya pake HTML CSS Bootstrap 5 Kodingnya tertiga Oke Bikin blog lagi ya GG Koding plus politik Nah ini udah mantep Baru tiga kali ya Tiga kali udah Sering lah Nah ini blognya Apakah ngoding seru? Iya Wah mantep ini blognya Ini judul blognya Ini Easy blognya Mantep ya Iya Ini blognya simple Bikinnya pake CI3 Searchnya udah jalan belum Crypto Udah jalan Mantap Ini GG Kita bisa tambah Oh Oh harus login dulu Oke Saya kira Ini kayaknya munculnya Ketika udah login aja Supaya orang gak Oh Menarik Jadi ini bisa Begitu klik Oh pengen Post Login dulu Tapi harusnya langsung Dikasih Tombol Login Atau Langsung aja Suruh ngisi Ada dark mode ya Asik Mantap Mantap Sudah responsif juga Ganti lah lagunya Light mode dark mode Ini keren nih Light mode dark mode Ada di bawah Random pak Apanya yang random Oh kalo buat website Bisa jadi bahan skripsi Gak bisa dong Izin pamit Siap Aldino Terima kasih Udah mampir Gaos juga Makasih Udah mampir Mau lanjutin Nyelesain error Siap Semangat Kalo Yang tutorial meet out Kalo menambahkan user baru Tapi hanya boleh Dilakukan oleh admin Hmm Gimana ya Itu kayaknya Di logika Di logika Registernya deh Kalo untuk group Udah ada Waduh telat pak Lumayan Kita udah masuk ke Nomor delapan Sekarang Pak caranya Ngajar ngoding Gimana Saya dapet tugas Ngajar ngoding Anak sembilan Sampai lima belasan Wah seru tuh Saya belum pernah Ngajarin ngoding Sembilan lima belas Itu Berarti SD ya SD SMP ya Tolong bikin tutorial Deploy web Ke Heroku Doakan saja Node.js nya Lancar sampai sana Kayaknya saya lihat Views nya udah Makin turun Makin turun Makin gak ada yang nonton Makin gak ada yang nonton Gak apa-apa Tetap semangat Tofor inspiring Speech nya Udah ada beberapa Udah ada beberapa Sampai jam berapa Bentar lagi lah Sampai ini beres Ini kita udah masuk ke Nomor delapan Dua lagi Dua lagi Video Node.js Yang masih dicerna pak Ya gak apa-apa Mudah-mudahan sih Bermanfaat ya Sama-sama Jay Keren dibacain Sawerianya Ya jadi ada fiturnya Sekarang buat dibacain Mbak Translate Oh parah 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 banget Parah Malam pak Malam juga Alise Tambahkan satu tombol Terima kasih pak Berkat video bapak saya Semangat belajar web development Walaupun latar belakang S1 pertanian Waduh mantap Yanto sambal ulek Gak apa-apa Walaupun latar belakangnya Bukan IT Gak apa-apa Bisa untuk siapapun Sama-sama Mudah-mudahan Semangat terus Belajarnya Itu siapa Gak apa ceweknya Gak tau Jadi bisa milih Banyak banget Saya bisa milih Pake Orang yang Bacainnya Bukan orang Indonesia Bisa Jadi pasti Kocak banget Coba saya ganti Coba kita ganti Pake orang mana Oh gak bisa Cuman HM itu mana ya Oh gak ada Saya kira bisa orang Rusia India gitu Ternyata gak bisa Ternyata gak bisa Bisa pake orang Oh India Ada orang India Ini gak tau Kalau lo get India Gimana gak tau Tiap ada samperan Kalau mau belajar Pasti bisa Tuh Betul Kata putri Putri aja Putri dulu Bukan dari IT juga Putri dulu Dari mana put Kamu tuh dari Perhotelan ya Yoke Yoing Discord WPU Discord .gg W Kenapa Kok begitu Kok India Jadinya aneh Oh Berarti gak bisa India gak bisa Berarti Sorry Afad Jadinya aneh Tapi thank you ya Udah kirim Saverianya Ntar Saya ganti lagi Aja Balikin sama si Mbak Mbak Tadi lucu Kok jadi Kocok ya Ya join Discordnya Tadi kata Alfad Silahkan Kita lanjut Kesini ya Kita lanjut Kesini Nomor Sembilan Tadi udah Nomor 8 Kiriman dari Range Terima kasih Range Udah ngirimin Blognya Ini bikinnya Pake Codingator 3 Coba Pake yang 4 Sekarang udah 4 Codingatornya Nomor 9 Ada dari Vince Halo teman-teman Saya Vince Mau izin share Portfolio saya Website ini Dibuat Pake HTML CSS Bootstrap JQuery Javascript Lama Pembuatannya Sehari aja Guys Sebulan Tadi ada Seminggu Ada Ini Sehari Kalau ada yang perlu Diperbaiki Diganti bilang ya Siaw Let's go Putri Perhotelan Sedia air putih Selalu Harus Selalu Jepang Bisa Gapak Gak ada Gak ada Cuman ada India US British Indonesia Kayaknya Gak dibuka Semua Sama Bang Theo Saweria Kokil Sehari Ya makanya Tertarik Belajar Bahasa India Gak Oke Kita Lihat Dari Vincent Tertarik Untuk Sehari GG Home Project Skills Mantap Ini apa Ini apa Ini .cf Ini iklan Dari Hosting Kalau .cf Dapet iklan Ini Discord Bot Like Tahu Bulat Game Mantap Ini Portfolio Oh Oh Sama Ya Oke Lah Link Asli Website Ini Oh Ada Link Aslinya Oh Link Aslinya Adalah Vince Ini Bikin Bot Discord Oke Eh Tapi kok Dia bisa Ngeblur Gitu Ya Awalnya Tuh Gokil Oh Ini Kursornya Sudah Berubah Kursornya Sudah Hitam Mantap Kalau Sudah 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 Website Unpass Kenapa Nggak Pakai NoJS Waduh Bukan Saya Yang Bikin Halo Minet Masih SD Kayaknya Pak Tahu Dari Mana Banyak Loh Ya Yang Di Discord Kita Masih SD Udah Pada GG Semua Oke Ini Udah Pake Bootstrap Jadi Mantap Mantap Nih Vincent Silahkan Dikembangkan Lagi Ini kan Sehari Coba Saya Pengen Tahu Yang Sebulannya Kayak Apa Pasti Kan Lebih GG Lagi Oh Udah SMK Itu ada Vince nya Ada tuh Mantap Vince Kamu juga Bikin Ini ya Bikin Bot Discord Ada Banyak Bot Discord Ada Game Ada Dashboard Ada Kenshin Mantap 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 Saya SD Kalau Ren Masih SD Tahun ini Lulus Wah Mantap Mantap Vincent ya Ini bisa diklik Nggak Oh Tidak Bisa Ini untuk Sehari Mah GG Terima kasih Ya Udah Ngirimin Vincent Kalau kita Nambahin Copyright Di footer Pakai Fake Project Kita Boleh Nggak Selama Kita yang Bikin Boleh Tuh Sama Afib Benar Sama Kang Afib Kalau mau Bikin Discord Board Sama Minet Mantap Vins Coba kita Kasih GG Dulu Buat Vins Sebelum Kita Masuk Ke Project Terakhir Project Terakhir Ampun Saya Ini Nggak Nyangka Ada Yang Ngirim Nggak Nyangka Ngirim Suatu Kehormatan Makasih ya Vincent ya Kita Masuk Ke Nomor Sepuluh Nih Suatu Kehormatan Dikirim Sama Masipan Buat Temen-temen Yang Belum Tahu Masipan Ini Adalah Seorang Programmer Yang Menurut Saya Super Super GG Ya Saat Ini Dia Seorang Principal Engineer Di Salah Satu E-commerce Terbesar Di Indonesia Terima Kasih Masipan Udah Ngirimin Tidak Saya Nggak Nyangka Masipan Ikut Discord WPU Jadi Saya Berkesempatan Pernah Kenal Sama Mas Irvan Maulana Ini Ada Cerita Ada Cerita Keren Yang Wajib Kalian Baca Cerita Tentang Perjalanan Gimana Dia Bisa Masuk Ke Dunia IT Bisa Sampai Sekarang Jadi Ini Saran Saya Kalian Kunjungin Blog Atau Kita Bacain Dulu Katanya Masipan Ini Mau share Repo Personal Blog Repo Telah Tersedia Bebas Digitab Sejak Puluhan Purnama Jadi Kalau Kalian Pengen Lihat Coding Ada Disini Bikinnya Pake Apa Next JS React Pada Masipan Ini Sakti Mandraguna View Dulunya Cuman Di kantornya Sekarang Pake React Jadi Kata Vue Masih Ngulik Atau Sekarang Udah React Tailwind Ikutin Yang Lagi Ramai Siki Buat Syntax Highlighter Fiturnya Sederhana Tapi Cukuplah Buat Blog Pribadi Dark Mode Light Mode Pagination Support Content Indonesia Dan Inggris RSS Sitemap Comment System Web Performance Nah Ini Yang Masipan Jagonya Disini Minet Itu Mbak Mbak Minet Mbak Minet Makanya Nanti Kalo Ada Apa Namanya Acara Moderator Ikut Nanti Ketahuan Mana Moderator Kita Yang Cewek Mana Moderator Kita Yang Cowok Pat Boleh Showcase Buat Discord Boleh Dong Tadi Kan Ada Juga Kita Lihat Ya Jadi Silahkan Kalian Juga Boleh Kunjung Ini Websitenya Mazipan Dot Space Yang Mana Masipan Ini Kayaknya Masipan Coba Kalian Baca Ceritanya Sangat Menginspirasi Saya Pernah Diceritain Langsung Sebelum Saya Baca Ini Saya Diceritain Langsung Gimana Perjalanan Beliau Sayangnya Nggak Saya Rekam Harus Saya Rekam Ceritanya Mantap Banget Nanti Suatu saat Kalo Ketemu Lagi Saya Pengen Diceritain Ulang Ini Keren Nah Ini Blognya Ya Ini Apa Namanya Materi Materinya Menurut Saya Mantap Si Semua Yang Saya Yang saya Keren Adalah Ini Disini Ada Speednya Jadi Kita Bisa Lihat Performance Dari Websitenya Lihat Performance Di Desktop Mentok Performance Website Ini 99 Mantap Kalo Di Cuman Ya Ini Saya Gak Tau Pasti Ada Alasannya Kenapa Cuman Ini Di Desktop GG Banget Nih Masipan Jadi Dia Front End Engineer Sekarang Ada Disini Sebagai Principal Engineer Principal Engineer Itu Udah 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 Mantap Posisinya Udah Mantap Sekarang Juga Lagi Bikin Ini URL Shortener Kayak Bitly Tapi Namanya Kesanain Jadi Kalo Kalian Mau Punya Pemendek URL Ya Boleh Pake Kesanain Jadi Lucu Nanti Namanya Jadi Kesanain Slash Apa Oh Ini Saya Belum Daftar Nih Nanti Kita Boleh Mantap Ya Jadi Silahkan Temen Temen Kalo Pengen Lihat GitHub Kunjungin Aja GitHub Jangan Lupa Di Start Jadi Kunjungin GitHub Start Terus Follow Aset Bangsa Ini Nih Follow Ya Irvan Maulana Udah A++ Di GitHub Ya Jadi Sekali lagi Terima kasih Mas Ipan Sudah Mengirimkan Projectnya Di Showcase Project WPU Ya Seneng Banget Ada Mas Ipan Mampir Di Server Discord Kita Yang Mau Belajar Boleh Di Kontakt Mas Ipan Ya GGG Udah Ampun Ini GG Besok Nggak bisa ikut Podcast Podcastnya Siapa Di Follow Di follow Twitternya Mas Ipan Di Twitternya Aktif Juga Di Facebook Aktif Juga Eh Di Facebook Si Beliau Kayaknya Aktif Oh Podcast Kita Saya Kira Podcast Mas Ipan Iya Podcast WPU Harus Ikut Besok Saya Nggak Baca Chatnya Alfat Lagi Sorry Sorry Minit Sorry Jam Berapa Si Join lah Besok Join By the way Kapan Collab Sama Dokter Pukis Aduh Segera Segera Beda Apa Ada main game Apa Saya lagi Kalau di Konsol Saya main PS Saya lagi main Watchdog Baru tamat Tadi Tinggal ngejar Platinum Kalau di PC Saya Mendota Oke Jadi ini adalah 10 projek keren Sekali lagi Terima kasih Buat temen-temen Yang udah ngirimin Projeknya Ke discord Buat yang belum Kirim dong Join discordnya Terus kirimin aja Projek kalian Selama bikin Bikin sendiri Mau projeknya web Mobile apps Boleh Library Library boleh Buat discord boleh Yang penting ada Ceritanya lah Gak cuman ini ada linknya Banyak yang saya skip Karena cuman gitu aja Ada link Ijin buat kirimin Projek Udah aja Kasih link Jadi gak ada ceritanya Assalamualaikum pak Maunya pak teman-teman Semangat semua Yang lagi mendalami Dunia programming Maju terus Pantang mundur Ayee Wajah tersendung Terima kasih Terima kasih Ada aye-nya segala ya Thank you Indra Semangat tuh Disemangatin Waalaikumsalam Pas sering buat konten ini Buat motivasi Karena masih belajar Kita setiap minggu Minimal sekali Live streaming Mudah-mudahan minggu depan Gak cuman sekali sih Ayee MMR udah tanya berapa pak Jangan ditanya lah Cupu-cupu-cupu Megang tim apa Animajor Nigma Dan T1 Jelas Nigma udah pulang Sedih Eh Iya tadi Kalah sama Iji Hahaha Pak saran belajar TypeScript yang bagus Dimana TypeScript ya Bentar Ini siapa yang nanya Mahfud Oke Mahfud TypeScript Bisa ke Mas Nusendra Cari aja Nusendra.com Di Youtube Ada TypeScript Hahaha Hero bapak ini Pasti invoker mid Oh tidak Saya tuh senengnya Postiga Euro dukung apa Euro tuh apa Hostingan yang bagus Dan gratis Apakah ini yang dinamakan Ketawa nular Hosting apa ya Hosting gratis Apa Aye 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 Hahaha Alva thank you van Aye Oh sepak bola Euro Euro Saya bola gak ngikutin Ya tuh bisa di 0-0-0 Webhost Bola gak ngikutin ya Dikerjain ketua kelas Gak apa-apa Hahaha Ya saya senengnya postiga Pokoknya Yang Apa namanya Tahat badan Yang biasa buka perang Seneng lah Makanya Kalau nontonin tim-tim pro itu Saya seneng ya Saya favorit-favoritnya Postiga semua FF Game Buri Hahaha Coba saya balikin dulu ke sini ya Udah Jadi itu Sepuluh projectnya Kita ngobrol aja Seb Mantap Mind control Mantap Siapa lagi Postiga Postiga Indo Siapa yang mantap Type racer Bentar Ayo Ayo Bentar Eh Saya kemarin liat Mas Prawito Di type racer itu Bisa ini loh Bisa 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 bikin Oh FBZ Bener Bang Ipul Bang Ipul GG tuh Bang Ipul Bisa bikin Di type racer Bisa bikin Kayak Leaderboards Lo Sabil Baru dateng Halo Sabil Ini mahasiswa aku nih Uhuy 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 Apa sih Berapa WPM Paling gede Saya 90 Uhuy Tadi siapa yang kasih uhuy Wah Jimmy Wah Jimmy Apa Sabil Kuliah 90 ya Saya pengen tembus 100 Gak bisa-bisa Padahal biasanya Coder itu Prefer Hero Hero Int Gak saya dari lama Pokoknya yang bisa Pokoknya hero yang bisa Blink Terus ngapain Blink stun Blink Ravage Blink Crush Blink duel Oh udah saya suka lah Yang bikin kaget Playlist javascript Advance bapak Udah termasuk Style OOP Kalau yang playlist Belum Tapi yang Live kita Udah ya Live kita tuh Belajar di Freecodecamp Ada rapat project Oh Oke oke Halo halo Sabil 90 WPM Tapi stabil Saya stabilnya 85 90 AM Blink Langsung Vida Ya jangan lah MongoDB Setiap Senin Saya belum pernah Dota 2 Biasanya FPS Saya FPS Udah pusing sekarang MMORPG Udah pensiun Gampang Ngalahin Type Racer Kasih aja donasi Ayo kita Kita balap dulu lah Masih ada waktu 15 menit Eh Bentar Bentar Kalau gak salah Bang Imre udah live belum Coba nanti kita serbu Live-nya Bang Imre Lagi ngobrol sama Mas Odi Oh belum Jam berapa sih Setengah 10 ya Ayo kita nge-read Youtuber lain Iya betul Bilang ini Disuruh Padika Kesini Gitu Nanti tapi ya Abis Abis Live-streaming kita Jadi kita kayaknya gak ketik sekarang Sorry Sorry Pak tau Tuhan Dota Indo gak Waduh 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 Ini Sama-sama Mahfud Saya lupa Bentar lagi tuh Udah mau mulai Jadi kayaknya kita bakalan Ini seru ngobrolnya nih Kalian udah pernah nonton Math Droid kan Di channel saya kan Iya tau lah FPI mana FPI itu FPI ada yang sampai sini kak Tapi emang Jago banget lah Kenapa sih Pada suka Senengnya tuh Saya kalau Saya kan nontonin Ibuat aja saya nonton Itu kalau baca chatnya Seru Kok jadi masuk Yang punya Bang Imre Nyario Sunda sekedik Nyario Senawan aksi FPI itu Front Pembela IED Ya Ini anak Dota only Anak-anak Dota lagi Pada chat disini Tunggu kali nih Chatnya langsung Anak Dota semua Padika kalau main Dota Nge-Badward juga Nggak-nggak Animajor Prediksi apa Udah-udah T1-T1-T1 lah Jaguan saya udah Kalah tadi Sebelum live Kalah Jadi ya sudah Salam kenal juga Ober Grusman itu apa Lih Mau nunjukin Project saya Tapi takut Masih jelek Eh kirimin dulu Pablo Santai Menurut kamu jelek Menurut yang lain GG pasti Play lagu bocil Kematian Oh jangan Itu sakral Harus selesai dulu Challenge-nya Dukung T1 Ada Nongmon dong Kita harus dukung Whitemon Sebelum dia Pindah ke warga negaraan Ke Filipin Oke temen-temennya Mungkin kita Akhiri aja Live streamingnya Sekali lagi kita Pindah ke Bang Imre Udah saya copy Belum tadi Udah ya Nah ini Dipindah ke sana Bilang aja disuruh Sama Pak Dika Nonton disini Terima kasih Buat yang udah nonton Kita ketemu lagi Minggu depan Mudah-mudahan Kita ada live streaming Study with me Sama Free code cam lagi Ya Terima kasih Para moderator Moderator Kesayanganku Sudah hadir Ada Rama Ada Alfat Ada Levy Ada Minet Padika diomelin Levy Siap nanti merapat Ada Alfat Ada Krishna Uh Hadir semua ya Ada Afib Oh lagi rapat Soalnya mereka Oke Saya akan Merapat Untuk rapat Terima kasih juga Buat temen-temen Yang udah donasi Seru banget Donasi hari ini Gara-gara ada fitur Text to speech ya Jadi pada Jadi pada Lucu-lucuan tadi ya Kita ketawa-ketawa Tapi saya terima kasih Kalian udah kirim Kita ketemu lagi Minggu depan ya Temen-temen Saya tutup Wabilahi tofik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa Jangan lupa Titik koma ya temen-temen Senin tungguin Node.js muncul Doakan Laravel juga segera Bye-bye semuanya Terima kasih Sampai ketemu lagi Sehat-sehat kalian semua Jangan lupa Itu semua selamat menikmati